Oh ini tanggalnya adalah tanggal 5 Januari Yang kejadian tanggal 9 Januari Kejadian Sriwijaya Erjato itu tanggal 9 Januari Termasuk tsunami di Palu waktu itu Ini saturnya ini juga ada buku kak Ini hati-hati Biasanya ini penyakit panjang Nah Beb jadi kita lagi bersama Siapa namanya? Eji Eji ini terkenal di Tok Tok ya Di Tok Tok dan juga Instagram Dan juga Instagram yang suka Meramal Meramal Lebih spesifik Spesifik dulu Jadi gini Jadi awalnya gini Nyai Pertama kali itu Eji sih lebih menyebut Eji bukan meramal sih Karena meramal itu berbeda ya Kalau meramal itu kan harus punya satu kemampuan Untuk ngelihat masa depan Untuk kemampuannya diri sendiri Kalau Eji enggak Eji lebih kumpulin pajel Jadi lebih ke vision penglihatan Gitu Jadi kalau yang namanya vision itu Enggak bisa yang hari ini juga Eji dapatkan banyak gitu Enggak bisanya Jadi harus benar-benar yang Lagi terkonsentrasi Muncul vision Tertangkap oleh Eji Itu yang Eji kumpulin Jadi seperti main pajel Hmm Nah itu berasa bisa bikin puzzle dari Yang tadi apa namanya Vision Vision itu dari kapan? Ya Itu sudah lama sih Dari mulai awal itu juga Ada beberapa kasus yang mungkin Eji enggak pernah share Karena belum viral lah tepatnya Apa itu? Seperti yang Bom Surabaya 2 tahun yang lalu Oh sempat Kok Eji Iya bener Tapi enggak di share Enggak di share Karena waktu itu belum ada Instagram yang Madiro Eji Jadi itu bener-bener Yang awalnya itu Hanya teman terdekat yang Tahu itu semua Oh Termasuk tsunami di Palu waktu itu Kok Eji juga sudah tahu Tapi tetap enggak di share Iya Nah ketika itu sudah terjadi Terus teman-teman yang Kok Eji bilang apa? Mereka awalnya ketakutan Terakhirnya emah Udah kayak biasa ya Udah biasa banget sih Jadi setiap Kalau Eji diam Eji nyatakan sesuatu ke mereka 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 udah pada Oh ya udahlah Ya udah berdoa aja deh Udah seperti itu sih Oh itu dapat dari mana Ya kemampuan itu? Kalau dari keluarga sendiri Dari kakek nenek itu Dulu memang peramal Tapi dari dulu Eji itu sama sekali Nggak percaya hal kayak gitu Karena Karena meramal itu mendahulukan Tuhan Ya bener Bener Kalau meramal itu mendahulukan Tuhan Yang belum terjadi Seperti hari ini deh Nyai Hari ini Eji bilang Besok Nyai akan jatuh Seperti yang Eji sering bilang Kalau betul-betul jatuh Ramalan Eji bener Bener Kalau tidak jatuh Eji bisa Bohong Nggak bisa bilang bahwasannya Oh Eji udah selamatin Nyai Nggak jadi jatuh Jadi ya tetap yang bener yang ramal Nah justru itu Di posisi ini Eji sama sekali Nggak ada bahasa tentang ramal Ataupun terawang Oh Nah kalau Kayak yang sebelum-sebelumnya Anda kan peramal tuh ya Namanya Mbak Yu ya Itu aja dia itu Iya Iya Nggak inisial itu Inisialnya Mbak Yu ya Inisial Nah itu kalau menurut Kok Eji tuh gimana tuh Dia Dengan bilang katanya Nanti Di awal tahun Akan ada pesawat yang jatuh Warnanya biru sama merah Iya Kayak gitu-gitu tuh gimana Nah jadi gini Kalau untuk kemampuannya Ya masing-masing Seperti itu Dia punya kemampuan Ya kita hargain Dia punya Nah tapi di posisi ini Eji nggak mau spekulasi apapun Kalau namanya penerawangan Bisa aja Eji listing kan Satu sampai seratus Eji tulis semua Pasti dong dua atau tiga terjadi Atau lima terjadi Nah itu Umum dan menurun Dan Boleh Eji bilang Lumrah lah Ya dan memang tiap tahun kan Di negara kita Pasti banjir Pasti longsor Pasti Ada gempa Itu udah pasti Apalagi Ambon itu kan selalu Yang Apa Ambon orang Ambon Yang titik keempat Tiap tahun tuh pasti ada Enggak Gitu kan Nah itulah bedanya Vision Kak Kalau Vision itu Eji bisa Dapetin Vision itu Ya seperti gambar yang akan terjadi Jadi bukan kemeramalnya Nah contoh Yang kemarin yang viral Yang pesawat Sriwijaya Iya Itu yang Eji dapatkan Itu akan jatuh ke laut Dengan kecepatan tinggi Di air Gambaran pertama itu air Sudah tuh ada tiga gundukan Waktu itu Eji Nyangkanya gunung Rupanya Tiga itu rupanya pulau Pulau Jadi itu bener-bener Yang terjadi di lapangan Itu yang tergambarkan Tapi itu udah pernah dirilis sama Ko Eji apa belum? Ya rilisnya Tiga hari sebelum Pesawat jatuh Tapi yang naik bayu Kurang ajar juga ya Eh Tapi bayu itu Katanya masih perawan loh Dia cuma pernah ditidurin Katanya sama Jin Oh Dia perdiah ngomong sendiri Ya Hahaha Dia lebih kacau Jangan langsung-langsung Dia masih perawan Tapi dia cuma pernah ditidurin Sama Jin Sama Seton Kasihnya juga perawan Iya perawan Hahaha Tapi bener loh kak Aku melihat di tiktok itu kan Tapi kenapa gak viral yang Viral di tiktok Mungkin gak kak Bukan anak tiktok kan Karena Kalo yang terkenal mbak Yu Karena mungkin dia di Jakarta Lebih Ada media kan Dia langsung Pesawat Pesawat termasuk Dia bawa-bawa nama aku Katanya ada artis Yang kebal hukum Atau masuk penjara lagi Dia tuh udah lima tahun Nama aku ya Gak pernah deng Bener Hahaha Daya nih gue Kalo Miki Kalo Mas Eiji ini Dia setiap melihat vision Memang akan terjadi dalam waktu dekat Jadi gak pake Bukan yang kayak gak tau Gak Jadi misalnya Dia ngeliat nangkep ini Berarti akan terjadi dalam waktu dekat lah Kayak gitu Jadi bukan meramal Ini mungkin terjadi enam bulan lagi Enggak Jadi memang vision yang terlihat oleh ini Itu tiga hari kan Kalo pesawat itu empat hari Empat hari Pesawat Eiji gambar tanggal 5 Kejadian tanggal 9 Oh Koko gambar 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 Koko gambar Ada gambarnya Coba kasih lihat Aduh Nah kalo yang aku Aku bukan mau mendahului juga ya Cuma aku kayak Apa Curious aja gitu kan Penasaran Kira-kira akan ada Koko udah menggambar apa lagi nih Untuk kedepannya Oke Yang terakhir Tsunami Yang mana Yang pesawat Ini yang pesawat yang viral Bukan Eh sorry Yang Ini Oh ini Ini tanggalnya adalah tanggal 5 Januari Yang kejadian tanggal 9 Januari Kejadian Sriwijaya Air Jatoh itu tanggal 9 Januari Berarti tepat empat hari setelah Koko gambar Iya Kejadian Jadi kalo Mba Ayu cuma bisa meramalkan warna merah dan biru Mohon maaf Pesawat kita memang kalo ga merah biru ya Iya Kesel 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 Ini loh harusnya yang lebihnya ditanyakan Dia harusnya dicari Kenapa bisa gambar ini Empat hari menjelang Kejadian Kejadian Korban bencana dari Sriwijaya Air Ini kan Maksudnya orang-orang tuh gampang banget percaya sama yang ketiga Tuhan kan Iya Ada lokasi black box nya juga di Ada Ada Mana 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 Tsunami yang di Mada Mareng itu juga ada di Cik Semuanya Ini 11 Januari Ini black box nya Berarti ini gambarnya apa nih? Itu ada caption nya Jadi waktu itu Vision nya Bebek tertanam dekat sayap Maaf jika gambarnya kurang berkenan Semoga bisa membantu Bener Jadi kalau kalian mau kepoin Instagram nya Koko Ini ada namanya Madiroegi 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 Tuh Jadi disini Ada semua gambaran-gambaran Yang Yang ada di visualnya si Koko ini Digambarkan ditaruh di Instagram Nah ini yang terakhir Nah Tanggal 4 hari yang lalu nih apa? Jadi ini Yang terakhir itu Gambarnya Sorry Ini Pesawat tergelincir Ada Jadi gini Jadi ini juga jadi kontroversi Di Instagram nya Eji Ada sebagian mungkin yang kurang suka dengan Eji Eji pahamin Waktu itu kejadiannya Eji post gambar itu tanggal 9 Betul Tanggal 9 Dan ada temen yang share ke Eji Itu kejadian tanggal 8 Oke Sebenarnya Pertama kali Eji post itu tanggal 7 di Tiktok Oh jadi beda satu Jadi duluan di Tiktok Ya duluan Eji post di Tiktok tanggal 7 Ada semuanya ya Koko ya Ada Jadi duluan di Tiktok Eji post tanggal 7 Dan Eji itu Kemarin sudah buat IGTV Sudah buat IGTV Sudah klarifikasi Dari mulai database nya Gambar asli di handphone nya Eji Eji tunjukkan Itu tanggal 7 Eji gambar Eji kirimkan ke tim nya tanggal 7 7 Dan di post di Tiktok tanggal 7 Kenapa tidak di post di Instagram Di Instagram Pada hari yang sama Hari yang sama Karena di Instagram kan Eji sekarang dipantau tuh Sama temen-temen Takutnya jadi satu ketakutan besar Karena ini berupa pesawat lagi Dan Eji harus fix kan dulu Penglihatan Eji itu Pesawat itu dimana dulu Tadinya awalnya berpikir itu Nah ternyata Waktu satu masa tanggal 9 nya Eji ada live Waktu itu kan kejadian tanggal 8 Tadinya Eji gak tau Emang ada tanggal 8 Tergelincir dimana? Itu di Paris Itu di Paris Oh sampai ke luar negeri ya? Nah itu untuk vision nya Eji gak bisa dapat posisinya dimana Kalau hasil akhirnya itu belum dapat Contoh yang gunung meletus Itu prosesnya lumayan panjang Nah Yang gunung meletus itu Ada Yang terakhirnya vision nya Jawa Pulau Jawa Jadi makanya baru bisa di fix kan itu di Indonesia Oh oke oke Terus kalau yang visual nya Koko lagi? Tsunami Tsunami Kira-kira apa? Kedepan yang Koko udah dapat gambaran? Kalau untuk yang kedepan belum Belum ada yang benar-benar jelas Tapi yang pastinya Kalau seperti gempa-gempa itu masih Bakalan ada Pajel nya belum lengkap Lokasinya dimana belum lengkap Itu masih akan ada Tapi Dengan skala yang tidak terlalu besar Oh iya Satu lagi yang mungkin belum terjadi itu Gunung es mencair Yang menyebabkan gelombang tinggi Gelombang tingginya belum Jadi itu gelombang nya akan Lebih dari 30 meter Oke ini ada lagi gelombang air Untuk kali ini saya berharap ini adalah salah Ini tanggal 16 Januari ini apa ini maksudnya? Nah ini Another one air Ya jadi Setelah ini ada gelombang tinggi di Manado Ini Ini tadi tanggal 16 Ini kejadiannya Oh iya ini yang Heba kemarin bener Iya Dan ini kejadiannya tanggal 17 Januari Oh cuman kalau Koko ini bisa memvisualisasikan Tapi dia tidak pernah tahu posisinya ada dimana Iya bener Itu kan ya dok Kecuali Ada gambaran yang ketangkap Eji itu posisinya dimana Seperti Eji pernah pos itu Nah ini Eji pos Pulau Jawa Gunung Merapi Iya Dan setelah itu Oh kalau Koko tahu Koko pasti taruh Jawa gitu Iya Kalau tahu kalau dapat vision itu pasti akan digambarkan Oh i see i see Wow Suka ngeri gak sih kok Kalau bisa ngeliat-ngeliat yang kayak begini? Pastilah Karena Siapa tahu pas Koko lihat gak taunya terjadi di Soalnya Gimana? Nah hal paling ditakutin dari Eji itu Apa yang Eji lihat itu Musibahnya itu menimpa keluarganya Eji Seperti pesawat Ketakutan Eji terbesar itu Misalkan nih Ken gak tahu dimana itu Jadi tiba-tiba Ternyata Keluarganya Eji ada di dalam pesawat itu dan jatuh Otomatis Eji gak bisa menyelamati mereka apapun Nah itu ketakutan paling besar setiap Eji ngeliat kayak gitu Oh Jadi serem banget ya Jadi kalau di posisinya Eji ya Pasti bakalan diam untuk sehari dua hari sih Itu pastinya Oh i see i see Dulu aku laki-laki Semuanya udah berubah belum? Udah berubah semuanya Semuanya aku sampai bawah Tapi memang dari kecil tuh aku udah merasa diriku ini perempuan Ternyata Sembunyi gitu Kayak gini Ini Seria, seria, seria Seria, seria Oke Garis tangan Ini ya Garis tangan Kondisi Garisnya akan tetap lurus Oh kenapa? Itu tuh dapil penggaris tangannya Oh aku ngerti kok Berat, berat Kamu mana tolong coba lihat? Kamu d***** gak sih? Kenapa itu? Kenapa itu? Mau kakak fisik perempuan atau cowok Perempuan atau laki-laki Awalnya kan laki-laki Suka dengan laki-laki berarti suka sejenis Ya kan? Ini sudah ada garisnya seperti ini Ini gak akan berubah Garisnya tetap akan berubah Oke Ngetik Jadi walaupun keraminya udah dirubah Tetap garisnya gak bisa berubah Nanti aku gak bakalan suka perempuan kan? Walaupun aku udah potong Ya masalahnya ini Ya biasa aja sih potong Ini yang membentuk Nah kan? Membentuk Iya kan? Dengerin gak? Ini yang dibuka Riz Keringin gak aku ini Iya loh Iya loh Ini kamu keluar lah Tampun Padahal dingin loh di sini Ini aslinya udah tiga loh Ini garis pertama ya yang tadi saya bilang Habis itu kakak kau berganti Habis kakak berganti ada garis tambat baru Ini gak semua orang punya Karena ini garis dua garis ini Dua garis percintaan nih Jadi Ini yang dulunya Ini yang sekarang Najarinya Nah Di sini ini putus-putus banget Ya karena saya suka selingkuh Hahaha 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 Karena udah ganti kan harus berubah dong Maksudnya ya Harus juga mbak ya Ini Ngomong di sini ini Ngomong di sini ini Begitu keluar dari pintu Ini serius ini serius Ini begitu keluar dari pintu Iya dari pintu Hahaha Hahaha Apa ini gak ketahuan Tapi udah tau Itu udah paham Karena udah putus-putus Kok emosi Iya Tapi ini putus-putus Itu nandanya putus-putus Tapi positifnya Ini tetap ke arah atas Artinya tetap bisa bersama Iya lu udah 4 tahun Iya Hahaha Hahaha Itu yang gak bisa dirubah Itu harus diingertiin Itu aja sih Artinya harus diingertiin Tegak hal lainnya tetap akan ada Ii Aku ngakuin sih Aku gateng Ini garis karir Ini garis karir Ini garis karir Garis karir pepak Tidak dimulai dari awal Artinya Garis karir ini sebenarnya lebih bagus Yang bukan kerja kantoran Kerja kantoran maksudnya Yang kerja jam 8 atau jam 5 Sekarang karirnya Oh ya dia banget Iya banget Sampai jam 5 enggak Iya Makanya Kira-kira kapan di karirnya itu Kira-kira kapan Stasia dilengser Dari bening sekalian itu Coba 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 Ini penting loh Karena banyak yang mau posisinya Stasia loh Iya iya bener bener Nanti garis tangannya hilang semua Iya Masalahnya gak ada Gak bisa Itu garisnya bagus sih Oh bagus Aman Dan ini Set jobnya bagus Oh iya Bener 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 sih Semuanya bener loh Semuanya set jobnya Ini set job kecil-kecil Cuma orang Nah cuman Set jobnya itu gak bisa besar Jadi dia tetap bisa berpenghasilan tapi tidak besar Maksudnya Kalau harapin Contoh harapin Sebulan dapat 1M gak bisa Tapi mungkin sebulan 20 juta, 10 juta masih bisa Lebih dok Belum dia nyatut dari Bening's Clinic Belum korupsi Belum dokter Oki dibohongin Ini Karena lain Dibilangnya aku korupsi semua Kan kata Kata orang sebelah Ya Kalau Stasia tuh licik Bancar ya Aduh Aduh Padahal legend Padahal legend Berarti bentar lagi mati dong Stasia Gak sampe segini tuh Oh gak sampe Ini bercabang di ujung Dan ini cabangnya ini juga ada bubuka kemari Ini hati-hati Biasanya ini penyakit panjang Wah kayaknya infeksi kelamin deh Cua 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 Positif bisa ke negatif Nah negatifnya Para ini masih bisa diubah Cua polanya aja diubah Cua 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 Terus Ada yang ngikutin aku gak sih? Ini gak ada yang Orang Eh Seton takut diikutin lu Stasia Apa gitu loh alasannya gitu Kamu mau sama aku gitu loh Kan gak perlu dijawab Sudah ngerti tahu Kenapa? Dia kan sudah dijawab Ya apa-apa, kenapa? Apa satu aja, satu aja Dia jijik lagi Jijik loh Ya kenapa kamu sayang aku? Duh, sekarang contoh Ya kalau memang terus ya gak ada kenapa-kenapanya dong Cinta itu tidak bisa diartikan tau Berarti gak ngerti Ya namanya juga laki Sekarang gini Cerita Ya yang penting bisa berubah lah Kenapa kan? Gak bikin apa lagi Mami Kan ome pivi Bersamanya pengen nikah gak? Itu dulu Pengen nikah Kalau pengen nikah Belum bisa secepat ini Karena ini belum nyambung banget Ini juga belum nyambung banget Aku sih emang gak pengen nikah sih Satu mau satu enggak Gimana sih? Enggak Dia sebenernya gak mau Aku awalnya mau Cuman Dia belum Kayaknya belum deh Terus sekarang dia yang mau aku gak mau Gitu Tapi harus di Harus diersahkan Iya Iya Kita lihat ya Kita lihat ya 5 tahun ke depan ini Ya 5 tahun dong Masih muda Ya berarti emang bener Iya Jangan dong Gak usah aja ya Gak usah aja Jangan dong Jangan dong Jaga makan Tolerakan Iya Jangan ini dong Gak usah dulu Gak usah dulu Gak usah dulu Gak usah dulu Enggak aku gak tanya Nadi aku Aku tuh sakit Kak Iya Jangan dong Nikah Bukan gak mau Mungkin sekarang Enggak kali Sama kayak Eike juga Kalau ditanya sekarang Enggak mau nikah lah Tapi emang gak pengen nikah aja Enggak 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 Tapi aku sih emang gak pengen nikah Udah begini aja Hidupnya Harusnya 3 tahun tuh Udah Ya dirimu gak mau nikah Karena gak bisa ngasih anak Kan Kayak emang pada dasarnya masih gitu Bisa Bisa Loh dong Anak Anak Enggak tapi Mas Diki tuh emang gak pengen punya anak Tau kan Anak Ancik banyak di rumah Iya Iya Itu juga anak Cuma beda Iya Tapi ini Benar-benar nanti terjadi Atau Kita memang harus jaga Jadi aja gitu Ya walau walam Walau walam lah Jadi gini Kalau garis tangan itu Itu kan memang udah dituruskan di tangan Ini bisa berubah Ini yang Dilihat ini saat ini Kondisinya seperti ini Nah Dengan amal ibadah itu Bisa pelan-pelan menggeser Jadi kalau yang gak bagus Misalnya tebal nih Jadi makin tipis Bisa makin tipis Bisa makin tipis Atau misalkan contoh Ini kan yang tadi Kaji bilang kan belum ke atas nih Contoh Oke Ini garis ini Nah ini bisa aja Timbul garis baru loh Makanya aku tiap hari harus giniin deh Biar pelutan-pelutannya muncul Di piko Di piko Di piko Di piko garis tangan Fotos Fotos Oh Tuhan Ini baru pertama kali loh Aku melihat-melihat begini Kalau gilihatinnya Iya bener Exclusive di Youtube Stasia Exclusive di Youtube Ini Oh my god Ini lagi dibaca ya garis tangannya Iem coba ulangin Hati-hati godaan sejenis Hahaha 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 Ya beri loh Kamu itu disukai sama sejenis Iya bener Garis tabu ini disukai sejenis Iya Oke Nah itu yang malah jadi menutup Percintaan kamu sendiri Kan dia udah ada istri Menutup percintaannya sendiri Jadi ini Kalau sekarang beristri Ini jaraknya itu untuk ke masalah itu besar Oke Waduh Ngerti gak? Masalah Waduh ya Waduh lu bisa berpaling ke laki Hahaha Hahaha Garisnya Terkutus Garis seperti ini Harus dilihat dari dua sisi juga Iya Pertama di sisi kamu Kedua di sisi pasangan Kalau garis pasangan di sebelah tangan kanannya itu menuju ke atas Berarti aman Coba ceknya Kalau dia putus Bisa terjadi pertenkaran besar suatu hari Jadi kalau ke atas gini Ya Dia pokoknya lurus Kalau yang dimaksud putus Ini kan kamu putus sampai sini dong Oh Kalau dia sampai sini Ya Itu berarti kalau dia sampai atas Berarti masih aman Pulang lu cek langsung ya pasti Kalau Lu mau kotoran aja sampai sekarang Hahaha Tapi kalau dia sampai ke atas Sarannya Eji Jaga ucapan masing-masing Jangan sesuatu hal kecil itu dibesarin jadi pertenkaran besar Oh Itu yang akan membuat perpisahan Preventifnya gitu ya Ya preventifnya Terus karir, karir Karir Nah Oke Aduh agak lama nih Kayaknya lu gak punya masa depan deh ya Hahaha Agak lama nih soalnya Yang lain-lain cepet loh Ini dua garisnya Ini dua garisnya Dua garis itu gabung jadi satu garis Artinya Ini biasa yang seperti ini Yang tadinya itu ada dua kerjaan Yang terakhirnya itu jadi satu kerjaan Bener Itu terjadi sama Baim Wong Gak ada di edit ya Kok sama Baim Wong? Lah dulu kan lu kerja di gua kerja di Baim Tapi lu lebih milih gua Tapi gak jadi satu dong Berarti kan lu milih sama satu kalau gitu Iya makanya jadi satu Lah lu milih gua Hahaha 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 Sudah lu milih gua kan Cepat terjadi Eh lu tau gak tadi di belahnya apa? Apa? Dia punya kesempatan buat suka sama cowok Iya, tolong ya Nanti dong Nanti dong Tuhan menciptakan Adam dan Hawa loh Bukan Adam dan Kusuma Hahaha Hahaha Bagaimana? Bagaimana? Barisan sama kan karir itu Ya jadi satu Ya artinya ya seperti yang dibilang juga Yang dua garis yang perlakuannya sama Jenis kerjaan sama Yang harus diputuskan satunya Oke Nah ini makanya jadi satu Dan ini positif Pak Panjang Ya ini positif, gak aku positif kok Lama Mbak dia sama kan Gak cape lah ya kerjanya Oke oke Apa lagi? Gak ada itu ada ya Mati? Kapan mati dia? Mati kapan? Mati dong Dia kapan mati? Mati dong Ini garis terpisah tiga loh Ini enggak ya Garis kesehatan maksudnya gini Ini terpisah tiga loh Satu, dua, tiga Bahaya Wah Terpisah tiga loh Terpisah tiga loh Mati ya? Ya ini biasanya kayak gini Mati suri Mati suri Mati suri Paling bisa Eji bilang itu hati-hati untuk kecelakaan Inalillah Ini dia bener-bener Lu jangan sering-sering bawa mobil ya Biar lu kecelakaannya pake mobil lama semua Oke oke Ini bener harus jaga Ini serius loh Oke 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 Ini bisa bahaya Ini karena ada tanda koma sih Karena dia tepisahnya jauh banget nih Lumayan jauh ini Dalam waktu dekat atau dalam waktu lama? Ini sih dia di pertengahan Harusnya ini Maksudnya dalam waktu dekatnya Masa sekarangnya Bukan masa tuanya Waduh Masa sekarangnya Bentar lagi lu Yam Lu berarti harus Coyang coiang jangan Tuan loh Harus hati-hati tuh Siap siap Jadi maksimal ini kamu harus bener-bener siaga 5 tahun deh Karena pertengahan kan 5 tahun berubah Oh gitu Eji kan gak tau ini tahun keberapa Jadi lebih bagus safety nya tuh jaga 5 tahun Kalau misalkan ini udah tahun ketiga berarti kan tinggal 2 tahun Tidaknya Ya kamu kan masih udah aman di 5 tahun Oh gitu Kalau ini masih tahun pertama Ini gak kelihatan udah berapa tahun berjalan? Yang biasanya bisa kelihatan Kalau kita sering komunikasi Jadi sekarang dilihat Tahun depan dilihat Tahun depannya tidak Perkembangannya kan nampak Jadi di fotoin dulu Lu ketakutan gak jujur? Perubahan atau tidak berarti Ya udah Hati-hati aja ya Karena dengan ini Kamu dari garis tangan seperti ini Kenapa Eji bisa bilang kecelakaan Kamu sering kecapean nyetir Kalau misalkan atau naik motor atau nyetir pun Yang kondisi yang capek Yang bisa miss Nah itu benar Tapi 3 tahun lalu pas lagi uterang CV Itu setiap mau pulang naik motor Pasti hampir Meleset-meleset Melipir ke trotoan Ya nak Ini bisa terjadinya seperti kayak gitu Tapi dia kecelakaannya lagi gak sama aku kan? Itu aja sih pertanyaannya Masalahnya gak ada di dalamnya Ya Gak bisa dilihat itu di siap di dalam Masalah ini mah ngelamatin diri sendiri ya Iya Kalau lagi temen Kalau mau kecelakaan gua, ya ampuh gua turun dulu deh Tapi gak tahu, Eji Kalau memang terjadi Senggaknya Kalau bisa di Di minimasi Di minimasi Senggaknya gak sampai mati Mungkin cuma lecer Ya lumpuh lah kalau enggak Ya ampuh Apapun terjadiin dia Hanya orang kecelakaan bantuin Itu paling mudah cara ngeselesaikannya Jadi pokoknya kalo misalnya kamu di jalan Tiba-tiba ih liat ada yang ketabrak tuh Kamu turun bantuin ngangkat aja atau apa Itu aja udah jadi baik Kalau gak ada kita cari orang gitu Ya kalo lu tabrak aja pas ya Ya kan lu tabrak aja pas ya Tungguan sama gue Tungguan sama gue Tungguan gak ada Tungguan sama dong Nah tadi kita juga udah ngerama Bukan ngerama lah ya Baca garis tangan aku Tapi itu off the record Karena ada hantu yang mengikuti Ngeri Ngeri banget ya Tadi Stasia juga ada Udah Dia katanya dibilang akan ada sakit kelamin Apa sakit kelamin? Jadi dibilangnya itu nanti Pokoknya semuanya baik Tapi nanti pas udah mau menuju Terus dibilangin kalo garis Itu tetep lurus Walaupun udah ganti kelamin Ya bener kan? Bener, bener Bener Terus ini apa namanya Kalo mau Sudah mau berpindah ke planet yang lain Alias Metong Itu butuh waktu yang lama Dengan sakit-sakit gitu Tinggal dokter Oki Tapi kalo dokter Oki Off the record aja Nggak mau di-share Jangan ya Karena dokter Oki kan lagi booming banget ya Dengan Bendings Klinik Nusantaranya Ya kan? Jadi banyak banget orang yang ga suka wajar Ya dokter Oki lagi banyak ketempelan jin Buktinya udah kaya raya Masih sendiri Belom nikah Berarti kan jinnya Tau gini loh Berarti jinnya cewek Iya kan? Jadi buat ga nikah gitu ya Iya jadi buat ga nikah Gitu Cuma kira-kira ada guna bulana apa dong Orang ga ada yang tau Keluarganya dokter Oki tuh kayak gimana Coba ceritain